hai hai Oke berdua-dua-dua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Aiko Kemal kali ini Kita sudah kembali lagi ya Untuk pada Fisien HPT Yaitu bersama Ustadz Baratkan dari Ramadan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya bersama Pembahasan kali ini Saya akan Mengkaji lagi tentang apa Ustadz Di HPT Cintakan Lama itu Halaman Iman kepada Malaikat Halaman 13 HPT Baru Pemasalan Lebih sehalaman di HPT Halaman Pagi ini Lupa akan menyimak pembahasan tentang Iman kepada Malaikat bersama Ustadz Baratkan dari Ramadan Oke Tanpa berlama-lama Monggo Sampai Ya Bismillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Allah memiliki malaikat-malaikat memiliki sahib-sahib ada yang dua, ada yang empat kemudian Allah SWT katakan juga di surat fatir tersebut ini ayatnya surat fatir yang ketiga puluh lima ayat yang pertama di akhirnya Allah bilang Allah tambahkan untuk hambanya yang dia akan nanti Allah bisa ditambahkan lebih daripada empat sayap demikian ok kata yang ma'l-walwi ini yazib disilpa kira-kira subhanahu wa ta'ala menambahkan sayap untuk makhluknya yang dia itu menambahkan kemampuan dan malaikat berujud nanti-nanti buah-nanti dan dosanya para malaikat adalah hamba yang dimuliakan jadi mereka ibad bukan ilah bukan alih mereka hamba akhba bukan sembahan oh iya mereka mukrowon dimuliakan makhluknya mereka berjaga dari hal yang tercelak malaikat-malaikat itu Allah subhanahu wa ta'ala jaga mereka yang akan meretakan pesyahwat ya hingga mereka otomatis disiplin otomatis takwa dan kata imam at-taftazani manusia oleh karenanya kalau dia soalnya lebih mulai daripada malaikat karena malaikat itu sole ya apa adanya tapi kalau manusia sole berarti melawan-lawan nafsu maka saya sering bilang juga anak pesantren yang tetap bertakwat ketika liburan bukan malaikat santren ya iya betul-betul lebih gede pahalanya lebih gede pahalanya daripada saat dia di pesantren sole di luar pesantren saat liburan lebih besar pahal daripada jadi sole saat lagi hari di pesantren ya nanti dia ketika masuk kampus kuliah dia mungkin kuliahnya bukan di kampus islam atau kampus islam tapi yang laki dan perempuan satu gedung makanya dia lebih besar pahalanya dibandingkan kalau tidak dikian main dari sisi itu lebih besarnya juga besar dan ini juga pertengahan berarti kita orang islam diajar untuk pertengahan malaikat dia hamba bukan Tuhan karena orang-orang musyriknya ada yang menyakini malaikat itu Tuhan iya betul betul bukan Tuhan yang menguasai semua alam enggak tapi Tuhan yang menguasai sebagian alam sampai-sampai konsep malaikat itu dinilai keliru penilai keliru difahami secara keliru maksud saya difahami secara keliru banyak peradaban sehat peradaban menganggap bahwasannya para malaikat ini disebutnya dewa dewa laut dewa langit dewa apa gitu ya dewa gunung kemudian memberikan persimbangan ibadah kepada dewa-dewa ini dengan anggapan nanti dewa-dewa inilah yang mendekatkan kepada yang lebih tinggi dewa-dewa tingginya ada lagi yang ini penelitian sebagian peneliti di India di sebagian negara rahasia selatan maksud saya keyakinan keyakinan dewa-dewa ini awalnya merupakan keyakinan malaikat misalnya dewa yang melancurkan alam itu malaikat yang tugasnya mengirimkan azab dewa yang memberikan rezeki itu seperti itu kita pada akhirnya saat kemal tidak tidak dalam konteks mencelah mencumoh keyakinan agama lain tidak kita sedang dalam menjelaskan momen menjelaskan kebenaran ajaran Islam yang lain keliru dan bahasanya sebuah orang mereka boleh jadi merupakan kesalahpahaman terhadap konsep-konsep yang diajarkan para nabi sejak nabi Adam jadi kan nabi Adam nabi pertama kita orang Islam apalagi Muhammadiyah bertegas dalam dokumen resminya kita bukan orang-orang yang meyakini Muhammad saja adalah pembawa ajaran Islam enggak nabi Adam membawa ajaran Islam nabi Idris nabi Nuh semua pembawa ajaran Islam terus sampai nabi Muhammad berarti kan peradaban-peradaban besar manusia ini mereka pernah ketemu nabi ya enggak sih betul kok bisa terjadi kemusyliqan kok bisa memiliki keyakinan yang beda banget dengan keyakinan Islam nah ternyata usut-usut sangat mungkin dan memang begitu terbuktinya keyakinan-keyakinan yang menyimpang tersebut adalah distorsi atas ajaran para nabi seperti dewa-dewa tadi itu distorsi terhadap ajaran para nabi berupa Allah SWT yang disembahnya Allah tapi Allah punya malaikat malaikat bagi-bagi tukang tugas ini bagi-bagi oleh Allah ada yang begini ada yang begitu kemudian ganti generasi atau ada orang yang jahat mencoba mengutarbalikan atau salah faham atau atau sebab lainnya akhirnya keliru bergeser lah konsep tersebut gitu ya betul-betul orang Islam ini pertengahan dalam hal malaikat tidak seperti orang-orang musyrikin yang memberikan persembahan ibadah kepada para malaikat atau menganggap malaikat adalah putri-putrinya Allah seperti Allah singgung dan dia juga makanya Allah Allah apa namanya tegur dan kritik orang-orang Quraish mereka gak mau punya anak perempuan tapi mereka mengatakan Allah SWT punya anak perempuan itu kan masalah masalah dong kalau mereka itu buruk kenapa buat Allah yang buruk tidak kismat menggriza kata Allah SWT itu kebahagiaan yang gak adil dong kan kata Allah gitu wa ja'alul malaikat allazhinahum ibadun rahmani inasa asyayidu khalqahum tonton di surat az-zuhruf mereka menganggap bosa malaikat malaikat yang merupakan perhamdulillah itu sebagai perempuan inasa anak-anak oke nah pertanyaan gimana kata tadi saya sempurnakan dulu orang-orang musyrik menyembah malaikat dan orang-orang sebagian ya oknum ahli kitab ada yang menganggap malaikat itu bisa melakukan kemusyrikan atau kekafiran kita bilang enggak malaikat gak melakukan enggak gak bisa kafir karena Allah SWT ciptakan mereka tanpa peluang tanpa naluri untuk melakukan langgaran makanya kata HPT wajitannya la ya su nallaha ma amaru wa yaf'alu nama yumarun mereka mereka akan apa yang diperintahkan pada mereka dan tidak pernah melanggar ini sebenarnya kutipan dari ayat surat 66 ayat 6 surat 66 at-tahrim ayat 6 mereka tidak mendurhak atas yang Allah perintahkan pada mereka dan mereka melakukan apa yang meraih yang diperintahkan pada mereka lanjut walayakuluna walayashrabun para malaikat juga tidak makan tidak minum mereka tidak ditanamkan oleh Allah pada diri mereka syahwat makan minum itu tidak alih-alih syahwat dosa makan minum tidak ini adalah kisah tunjuran malaikat kepada para para nabi misalnya nabi ibrahim dikunjungi oleh malaikat kita semua tahu di surat 51 surat ayat al-ataka hadith ibrahim al-mukramin iddakalu alayhi faqalu salama qala salamun qawmun mukarun farawa ila ahlihi faqarabahu ilayhim qala al-taqruz fa'udjas amin khifah qalu latakhaf wabasharu bighulamin alim katalah subhanahu wa ta'ala mana malaikat Allah yang kira nabi ibrahim nabi ibrahim jadi makanan tapi tidak dimakan menele nanya ala takulun gak makan menele takut fa'udjas min khifah kok ini maluk apa ini gak makan ya intinya malekan gak makan gak minum demikian apa namanya ditafsirin oleh imam dan pembahasan juga ada ditafsir murah ini dalam tartsir kabir nukilkan ijimah seluruh ulama dan Muhammadiyah menjadikan ijimah sebagai salah satu menganggap ya memang dalil utama Quran sunnah tapi ijimah itu menunjukkan ya ada dari Quran dan Sunnah yang difahim para ulama dan para ulama sepakat maka itu dijadikan bernilai hujah juga sebagaimana halnya Qiyas, Maswale Mursalah dan Syaroma Qoblan dan seterusnya, yang kita bisa baca di buku Manaj Starjihnya Prof. Syamsul Anwar jadi, di 1 dari 16 pokok Manaj Starjih 16 pokok Manaj Starjih salah satunya disebutkan tidak menolak Ijma dan diterima bahkan Ijma ini hujah kot kata Imam Ar-Razi ulama Ijma, malaikat, tidak makan tidak minum, tidak nikah sepakat juga ini bisa kita lihat walau yang namun dan juga tidak tidur terima tidak tidurnya disebutkan oleh Ramullah Ali Al-Khari Ruhimahullah Ta'ala bosanya malaikat tidak tidak tidur karena ibadah terus malaikat tidak tidurnya ibadah terus juga karena malaikat ada yang mencatat amal ada yang menjaga manusia kalau ditidur kita tidur bagaimana? kita bangun ditidur enak juga ini dia ya mereka pas dan malam dan tidak capek ini ya surat Al-Anbiya sebenarnya surat Al-Anbiya 20 dan masing-masing mereka punya kedudukan yang mulia yang masing-masing ada yang tinggi ada yang kurang tinggi dan selesai seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan di surat Al-Isra oke ada yang mereka tugasnya memikul Al-As'Allah subhanahu wa ta'ala Al-As'Tuhan ya dan ini surat misalnya As-Hofat eh maaf tadi surat yang kamu ma'alumi ya itu surat As-Hofat ayat 164 wama minna illa lahu maqomu ma'lum gitu walikuli wahidin masing-masing punya kedudukan masing-masing itu surat As-Hofat 37 ayat 164 ada pun malaikat dijunjung maaf malaikat menjunjung memikul Ars'Allah subhanahu wa ta'ala maka ada surat Al-Haqqa ya surat Al-Haqqa gimana wayah miluar syarubbika fauquhu yaum ma'izin samani 8 malaikat wa minhum safaruh ada juga yang diutus untuk tugas tertentu kajibril seperti jibril diutus untuk nyampaikan wahid wa mikail juga mikail gitu itu kan mikail baru menulis bagian rezeki afal ada yang menjaga mengamati mengawasi ada yang mencatat amal manusia dan tidak boleh kita mensifati malaikat kecuali yang ada dalilnya kita gambar-gambar malaikat jangan masuk pada berkat tentang Allah apa yang kita tidak ketahui takhulu Allah ma'ala ta'ala kita tidak dituntut oleh Allah s.w.t mengatakan hakikat malaikat maksudnya nyari-nyari kayak orang udah banyak amal aja nah sudah pasina masih kesusahan di Indonesia masih banyak kasus korupsi bawa sebab sembarangan kebezinaan pornografi judeon masih mulik-mulik detail malaikat yang tanpa dalil jangan betul bisa kita kena dosa kayak gitu ya tersibukannya hal yang tidak diperintahkan tidak disyariatkan walaikan hal-hal yang disyariatkan Allah memperintahkan kita percaya ada malaikat juga gak boleh kita ah saya gak percaya malaikat saya gak percaya hati pandangan bahwa semua yang tidak bisa saya indra itu saya tidak percaya ya kita gak usah percaya juga omongan dia karena omongan dia kita tidak ini pernyataan tersebut tidak terbukti secara empirik juga kalau dia bilang semua yang tidak terpuji kebenaran secara empirik tidak mau saya percaya ya ucapan dia duluan juga gak terbukti secara empirik bisa dibuktikan ucapan barusan kebenaran secara empirik semua hal yang tidak bisa terbukti kebenaran secara empirik tidak saya percaya itu ucapan dia kebenarannya gak bisa teruji secara empirik ya dia ngomong gitu ya menurut sahutan ngomong gitu ya saya gak percaya kecuali yang saya indra kebenaran omongan kamu juga saya gak indra emang kita bisa mengindra kebenaran omongan dia kebenarannya bukan suaranya itu benaran bisa gak bisa ini gak benar kalau dikatakan itulah makanya orang yang beriman itu percaya juga padahal yang gaib pada yang gaib dengan dalil dalil yang logis kita percaya padanya malikat karena kita dikristana Muhammad SAW Muhammad SAW kita percaya beliau nabi karena membawakan bukti-bukti kita gak sepercaya naik Muhammad nabi ada orang ngaku nabi kita harus percaya gak gitu lah gue bukti oke nabi sekarang kalau ada bukan nabi sekarang ada orang yang sekarang ngaku nabi kita percaya meskipun bukti kita gak percaya karena buktinya pasti palsu dan mana pasti palsu coba cek benar-benar dan gak bakal mungkin benar karena kita ada terbukti duluan naik Muhammad SAW dengan bukti yang valid beliau nabi dan beliau bilang saya nabi terakhir maka semua yang ngaku nabi setelahnya pasti keliru pasti bukan lagi mungkin keliru pasti keliru oke nah demikian dan Muhammad SAW ketika bawakan bukti bahwa beliau Rasul berarti apa yang disampaikan dari Allah adanya Allah logis Allah ngasih tau kita informasi yang benar Allah gak mungkin tau kita yang salah oke dan seterusnya intinya adalah kita beriman adanya malaikat wabat ro'ah mulan biya ufi suratin basyari yatin uwiria bahkan para nabi pun telah melihat para malaikat baik dalam wujud insani nya malaikat malaikat bisa mengubah diri jadi bentuk manusia sebagaimana di hadis pertama hadis pertama di HPT hadis pertama di HPT ada Jibril Jibril jadi manusia kan jadi Allah baikkan kemampuan tersebut tadi kisah nabi di Quran iya betul iya betul tadi kan wujud asli Nabi Muhammad SAW bilang aku melihat wujud asli Jibril dua kali iya dan udah mutawatir informasi tersebut banyak sekali nyampaikan para nabi semuanya nah kita gak gak percaya gak mensifatkan malaikat kecuali dengan yang diriwayatkan dari nabi SAW yang nabi tidak salah menyampaikan tidak ada yang mengetahui antara Tuhan kecuali Allah nah dari kata-kata ini ini dari sini sebenarnya sementara sebelumnya berarti menunjukkan bahwasannya Muhammadiyah nanti akan singgung khusus dalam akidah juga menerima riwayat yang tidak mutawatir tapi dengan syarat karena di sini dikatakan adanya malaikat itu tidak mutawatir tapi kemudian akidah menyatakan dan tidak bisa kita mensifati malaikat ini perkara gaib kan perkara akidah dengan syaratnya dengan penukilan yang suhi syaratnya suhi aja tidak dikatakan hanya bisa dengan yang mutawatir dengan yang suhi ya jadi nanti akan ada kita bahasan khusus tentang apakah Muhammadiyah tidak benar-benar tidak percaya semua riwayat yang ahad dalam akidah apa gimana posisi Muhammadiyah dibandingkan pendapat-pendapat para ulama al-sunawal yang lainnya itu ada bahasan khusus tapi saya kasih spoiler sedikit sekarang dikit ya dikit-dikit ya bahwasannya bahwasannya sama seperti mainstream al-sunawal jamah ya riwayat yang ahad itu dalam akidah tidak sesertamata dipolak riwayat ahad tidak sesertamata dipolak ada syaratnya riwayat yang secara sangat ahad ketika syarat-syarat tertentu terpenuhi maka itu bisa juga diterima dalam pembahasan dalam bahasan akidah dan kita meyakininya tapi masih ada waktu saya mau nyampaikan dulu beberapa hikmah ya yang disebutkan para ulama hubungannya dengan beriman pada malaikat saya membawakan pertama dari Profesor K.H. Ahmad Azhar Bashir gimana beliau punya muka bagus di dalamnya belum bilang disitu bahwasannya kita mesti naror seperti di awal dan mengkaji akidah ini dengan dalil-dalilnya supaya kita beriman secara sadar secara sadar gak jadi gak ikut ikutan nah belum tentang malaikat belum bilang gini dengan maka tuifung si malaikat khususnya berhubungan dengan kehidupan manusia manusia terdorong untuk berusaha berhubungan dengan mereka karena kita yakin ada malaikat maka kita berusaha punya hubungan baik dengan malaikat dengan cara apa dengan jalan mensucikan jiwa memberikan hati beribadah pada Allah yang khusus dan mengerjakan amal kebajikan lainnya contoh di hadis nabi bilang malaikat terganggu dengan apa yang membuat manusia terganggu jadi kalau manusia karena hadis itu nabi sampaikan bukhara muslim ya tentang pergi ke masjid sebelumnya makan bawang dulu ya gak kata nabi gitu siapa yang bisa makan makanan yang baunya menyengat seperti bawang bikin bau badan tapi jangan sholat dimasih dulu deh karena malaikat keganggu sebagaimana keganggu dengan apa-apa yang membuat terganggu manusia jadi bau badan kita bikin malaikat terganggu gak senang dong malaikat yang mendoakan kebaikan buat kita malaikat yang mendoakan rahmat Allah buat kita jauh dari kita gara-gara kita bau badan jadi dengan iman ada beriman dengan adanya malaikat kita jadi menjaga biar gak bau badan iya biar bersih aja fresh ya bagus bagus gak kalau ada hadis bersiwa sebelum ngaji karena malaikat apa bergelantungan ya di mulut atau di sekitaran mulut gitu kalau kita fresh sikat gigi ya bersih banyak lah hadis-hadis mirus seperti itu mirus itu banyak jadi kita dan doa malaikat juga gak ditolak oleh Allah karena mereka orang-orang soleh makhluk-makhluk soleh ya maka kita gitu pengen didoain malaikat gimana caranya ada hadis kalau sedekah pagi-pagi malaikat doain Allah mati ya Allah beri ganti buat orang yang berinfark dan kita jadi gak mau kelihatan buruk mungkin gini orang kadang gini ya setelah kemal ya aduh saya jaim lah jaim kalau depan orang jadi orang baik kalau gak depan orang ya kembali ke settingan fabrik kayak orang jakat nah kalau kita beri mana malaikat kita gak begitu mungkin harusnya gak begitu ya harusnya gak begitu kenapa karena ada malaikat korupsi ada malaikat ada malaikat membuka apa membuka orang eh ada malaikat tau ngeliat ngeliat malu lah gitu masya Allah juga kalau kita punya prinsip saya malu kelihatan melakukan perbuatan buruk nah tapi tinggal diperluas jangan cuma malu kelihatan manusia juga malu kelihatan Allah sama makhluk yang lain sama Allah kalau makhluk deh mau malaikat mau boleh tanya malaikat oke oke uuh sepertinya itu malaikat di Fatah Tarji juga disebutin ya malaikat doain orang yang antara maghrib misalnya dengan isya nungguin sholat di masjid itu doain malaikat ada juga di Fatah Tarji tentang doa buruk malaikat gara-gara orang gak mau bayar zakat wiyah yunah rilias profesor wiyah yunah rilias tambahkan hikmah lain itu lebih mana terbesaran kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan menunggaskan malaikat jadi kita lihat malaikat hebat dahsyat luar biasa maka jadi kita muncul di hati kita keyakinan Allah berarti jauh lebih hebat yang hebat-hebat malaikatnya bisa diatur sama Allah turut sama Allah juga kita bersyukur pada Allah kenapa Allah perhatian sama kita sebenarnya Allah tahu perbuatan kita tanpa perlu lugasin malaikat tahu gak tahu tahu lah tabur loh lugasin malaikat tapi Allah dengan hikmah kebijaksanaan Allah Allah kirim malaikat mencatat amal kita menjaga kita mengawasih kita berarti kita bersyukur terima kasih Allah engkau perhatian perhatian sama aku apalagi apalagi mereka yang tugasnya dia membisikkan ajakan-ajakan kebaikan mereka yang tugasnya menghalau ada jinn ada kayak gitu ya di wad-wad hadis-hadis sebetulnya ada kita terima kasih juga kita berusaha setelah ini tambahan dari al-fakir dan ini disebutkan sebagai ulama misalnya Syed Nusayman rohim Allah sebutkan ini juga bahwa dengan mengimannya adanya malaikat kita jadi belajar supaya tidak one man show jadi Allah sebenarnya mampu mengatur semua alam sendiri semua sendiri bisa tapi Allah memelajarkan kepada kita kamu hebat manusia kamu jangan so hebat kemudian kamu kerja kamu tugasin juga bawaan kamu mesti kamu bisa ngerjain itu tugasin bawaan kamu jadi ngamil hikmah maksudnya Allah dari butuh pada malaikat Allah gak butuh malaikat malaikat lah yang tutup tapi itulah hikmah Allah ingin menunjukkan pada manusia dan juga agar ketika di akhirat nanti yang menjadi saksi atas kita untuk misalnya bersalah itu gak cuma Allah saja tapi juga malaikat ini catatan nih anggota tubuh kamu ngomong Allah barangkali mesti kita kaji insya Allah maksudnya 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 untuk memperhatikan bakal di selanjutnya oke mungkin segitu ya teman-teman saya kumula asalnya juga kerja atas materinya teman-teman khususnya buat kita yang yang membahas juga yang mendengarkan dan khususnya dan umumnya buat semua yang mendengarkan podcast ini akhirul kalan nasha'amin al-awak satsari pabasyir al-unin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah khairan setiap selamat 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 menikmati